Banyak gitaris pop di Indonesia kan nggak tahu gitar klasik sebetulnya apa gitu ya. Mungkin mereka ngeliatnya kayak, oh dipetik fingerstyle klasik gitu. Nah mungkin banyak gitaris pop di Indonesia itu ngeliat Mas Jubing taunya klasik. Betul. Banyak gitaris klasik juga tapi ngeliat Mas Jubing ini sebagai gitaris pop, rock gitu. Iya, betul. Nah, filosofi Mas Jubing sendiri ini apa dalam bermusik? Sebetulnya saya sih kalau musik karena saya dari dulu udah dengerin segala macam musik ya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak memberi batasan yang jelas gitu. Musik tuh harus jenisnya ini, ini, ini. Kalau saya sih asal saya bisa mainin di gitar dan enak dan orang suka ya udah saya mainkan gitu. Saya nggak pernah memandang jenis musik gitu. Ya, kebetulan memang karena belajarin dulu gitar klasik jadi memang ada repertoire-repertoire klasik juga yang harus saya pelajari. Terutama untuk ujian ya kan. Ujian harus naik tekan, harus lagu wajib gitu kan. Nah itu harus hafal. Tapi saya suka memang repertoire-repertoire klasik itu dari berbagai zaman itu saya suka. Karena memang variasi spektrum style-nya, harmoninya kan berbeda-beda kan setiap zaman ya. Nah terus ditambah dengan yang musik-musik yang zaman sekarang. Baik itu yang art musiknya ataupun yang industri-musik industri-industrinya gitu. Berarti kalau Mas Jubing konser, apa Mas Jubing masih main repertoire-repertoire klasik? Sesekali masih, kadang. Ya misalnya, ya pernah saya waktu itu konser gedung seni saya main Asturiasa. Yang, yang, apa, yang lebih atraktif aja gitu kan. Atau kadang-kadang juga, apa, Nah, Von Rolandians. Gitu, gitu. Yang, yang ini aja yang lebih, lebih menghibur aja. Yang lebih entertain. Karena basically, supaya bisa orang mau bayar saya tuh, orang harus terhibur. Ya. Menhibur itu, mungkin tantangan sendiri. Ya, tapi sebenarnya banyak repertoire-repertoire klasik yang, yang orang dengerin langsung jatuh hati tuh banyak. Apa pernah ada orang yang, mungkin, nggak tahu, mungkin Mas Jubing pernah main sesuatu yang agak lebih berat sedikit dari sisi musiknya, terus ada penonton datang kayak, Oh, ini, ini apa nih? Main apa ini? Hmm, belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah, ha. Karena kalau, kalau saya kan ngeliat, selihat audiensnya, rata-rata audiensnya kebanyakan memang bukan, yang maksudnya orang awam, bukan. Yang memang, kalau kayak konser yang memang khusus orang-orang yang tahu gitar, ya mungkin bisa kita main gitu. Tapi paling, yang paling sering saya bawakan ya, antara lagunya Rolandians itu tadi, atau Asturias, atau apa lagi ya, Cavatina. Ya, itu udah standar lah itu. Apalagi ya lagunya Tarega, paling mungkin yang, apa? Grand Vals? Bukan. Oh, lagu? Ya, yang lagu Rima bisa, atau... Ini juga, ini kan, cukup, cukup, apa, cukup, nyantel gitu, kalau orang dengerin, ih, bagus nih lagunya, gitu kan. Mungkin kalau buat sendiri aja di rumah mungkin. Ya, harus rumah ya. Itu di rumah, hobi. Buat yang enggak tahu. Hahaha. Hahaha. Banyak yang enggak tahu. Iya. Kalian nonton bukan yang, Suka Negeri Musik Asa. Iya, atau... hai, apa ya? Hai, He zutuk pang kelihatan, Walsh-nya Chauvin Nomor berapa itu? Opus 64, nomor 2 Kalau nggak salah deh Nggak nih, Tariga Tariga yang bikin Tapi Mas Jubin ini kan Mas Jubin sering main sama musisi pop Musisi stasi juga Nah, tapi Mas Jubin kan udah pasti Belajar musik teori, belajar segala macam Ya, basic-basic aja sih Ada ujiannya dulu Kalau ngobrol sama musik-musisi pop itu kadang Apakah ada masalah gitu Misalnya kayak OC main terus mereka kayak Nggak sih, sebetulnya musisi-musisi yang Saya kenal yang di luar klasik tuh musisi-musisi hebat Banyak yang jago-jago Mungkin kalau teori ya Mereka kalau ditanya teori mungkin ya Nggak istilah, berbeda istilah mungkin Tapi pemahaman tentang musik Sebetulnya sama, standarnya sama Dalam hal tertentu Saya lebih kaku mereka karena mereka bisa Create gitu kan, sementara kalau di klasik Itu kan memang disiplinnya adalah disiplin Menafsir, ya kan Ada literatur, kita harus menafsirkan Ini interpret-interpret terus memainkannya Jadi kerjaannya double Menafsirkan sambil memainkan gitu Tapi kalau yang musisi yang di luar klasik tuh Mereka lebih pada create Atau mereka niruin apa yang orang udah pernah bikin Terus mereka bikin versi mereka sendiri Jadi pendekatannya beda Iya, bedanya beda Tapi kalau kemampuan musikal sih Sebenarnya sama Banyak yang hebat Nah sekarang kan Kita tuh kan lagi Nge-hits banget Yang namanya era digital Sosial media, teknologi, internet Ini kan juga membawa perubahan Untuk industri musik Semuanya ya Iya, betul Semuanya, dari indie mau apapun Juga terkena ya Nah, dulu orang bisa jual CD Pendapatan dari situ Tapi sekarang ada Spotify Ada segala macam Betul, ya Mas Jubin melihatnya seperti apa Apakah ini justru tantangan Apakah lebih mempermudah Hidup musisi yang hidup dari musik Dua sisi mata uang sih sebetulnya Di satu sisi dia mempermudah Karena secara demokrasi Lebih demokratis ya Secara peluang Sekarang semua orang berpeluang Untuk bisa tampil Dia bisa bikin channel Youtube sendiri Dia bisa bikin rekam musik sendiri di kamarnya Gak perlu sewa studio Gak perlu cari label Siapa saja peluangnya sama Gak ada bedanya Mau siapa si A, si B Semua berpeluang untuk nampilkan diri Nah, itu sisi positifnya Sisi negatifnya adalah Persaingannya juga makin ketat Kalau kita gak yang benar-benar bagus Kita ngelawannya sekian banyak orang nih sekarang gitu Kalau dulu kan selektif sekali kan Orang bisa masuk studio rekaman Bisa dapat masuk label rekaman itu Luar biasa Berarti dia memang bagus Benar maksudnya Atau dia memang komersial sekali Sehingga si label mau nampil dia Atau dari sisi lain juga kan bisa dilihat Justru malah karena saking demokratisnya Mungkin banyak lebih sisi yang Kurang berkualitas Betul, betul Semua punya peluang yang sama Bahkan yang kurang berkualitas pun Yang mainnya asal-asalan pun tetap bisa nampil Tapi kan nanti itu waktu yang menentukan Kalau memang dia yang memang bagus Orang akan bilang bahwa ini memang bagus Akan terus dia tahu bahwa ini akan bertahan lama gitu Misalnya saya merekam Saya main apa Kalau saya merekam ini Ini rekaman ini saya taruh di Youtube Ada saya main video ini di Youtube Ini sampai kapanpun nanti akan tetap ada orang yang nemu ini Karena lagu ini kan selalu dicari Abadi, lagu-abadi Tapi kalau kita main lagu yang hit sekarang Siapa lagunya? Siapa? Om, telolet Om, udah ya hilang setelah sekarang Om, telolet Om, kan? Itu udah hanya sekian segmen waktu Habis itu lewat udah Nggak ada yang nghiap lagi Tapi jadi saya memilih mengambil lagu-lagu Yang kira-kira memang akan terus Lagu ini akan terus dicari orang gitu Atau dinyanyikan orang Atau dimainkan orang Jadi menurut Mas Juping sendiri Yang streaming music segala macam itu Justru lebih membantu daripada Lebih membantu Buat kita sebagai seniman Untuk bisa menampilkan karya kita Di satu sisi Jadi sekarang sebagai performing artist Juga harus jadi lebih banyak Betul Makanya saya punya channel Youtube sendiri Terus saya juga jualan di digital Juga masuk ke toko online Saya udah ada yang Distributor yang Saya memakai jasa mereka untuk itu Jadi ada penghasilan dari situ Memang belum besar Tapi saya yakin ini Long tail Jadi ekornya panjang gitu loh Nggak akan Nggak akan turun Tapi akan terus stabil Atau bahkan mungkin akan terus naik gitu Tapi mungkin kalau di Indonesia ini Tentangannya mungkin Bajakannya ya? Bajakan ya, betul Apa sampai sekarang? Yang bajak bukan orang Indonesia aja Orang seluruh dunia Seluruh dunia? Jadi misalnya Kemarin dikasih tunjuk sama yang distributor ini Saya kasih lihat website Dari Rusia Isinya bajakan semua album yang ada di seluruh dunia Termasuk semua album saya 55 nya ada di situ Ini untuk musik semua apa kan gitaris kita? Semua Semua jenis musik Mau musik dari Afrika Mau musik dari mana Ada di website Rusia itu Nah dia Dia hidup dari iklan Karena orang kan banyak datang ke situ kan Nah dia masang iklan di situ Jadi dia dapat pemasukan dari iklan Tapi dengan membacak orang Karya orang dimasukin ke tempat dia Orang download dari tempat dia gitu Tapi di Rusia Kita mah gimana Gak bisa ngapa-ngapain gitu kan Jadi itu juga tantangan sendiri Ya Kan saya bilang selalu ada plus minusnya gitu Haa 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 Mhm